Hai teman-teman semuanya assalamualaikum gimana nih kabarnya semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya amin Ya Rabbal Alamin Masya Allah ngiler banget nih lihat nasi goreng ini lagi Maaf banget ya teman-teman aku baru sempet edit video lagi nah ini ceritanya aku lagi bikin sarapan ya Sekalian ini aku lagi review produk cuman ini tayangnya di Instagram gitu ini ada talenan dari Meko tuh Masya Allah cantik banget cakep ya elegan gitu Barangkali teman-teman ada yang mau sama juga bisa lihat reviewnya di Instagram aku untuk linknya ada di description box Sesuai janji aku di video sebelumnya aku mau spill mesin cuci apa sih yang akhirnya aku beli kemarin itu ya teman-teman Udah kelihatan sih ini di videonya Walaupun ini pemakaiannya berarti udah satu bulanan lebih ya Dan Alhamdulillah sih sampai saat ini pemakaiannya masih aman-aman aja Dan aku sangat-sangat puas ya Nah ini dia wishlist aku kemarin itu kan pengennya beli yang satu tabung ya teman-teman Dan akhirnya aku putuskan buat beli yang merek Samsung ini Yang kapasitasnya 8 kg Nah ini aku buka-bukain dulu Tapi disini tuh aku bener-bener katro banget sama suami ya Bukain ini tuh ribet banget padahal tinggal diangkat aja ini sih kardusnya Bener-bener katro banget dan ini kita juga masih merabah-rabah ya gimana cara pakenya Untuk rakitnya dan lain-lain Kebetulan ini kemarin tuh cuma diantar aja gitu Padahal sebagian dari teman-teman tuh bilang katanya Kalau beli beginian sih biasanya langsung dipasangin gitu ya Tapi ini gak susah sih gampang aja sih masangnya ya Untuk rakit-rakitnya maksudnya untuk pasang selangnya ini gitu Untuk pasang si apa namanya si saringan ini ya Saringan bawah Nah ini juga kita lagi mikir ini apa ya Apa ini untuk pengering gitu Biasa kalau yang di mesin cuci dua tabung kan ada pengeringnya gitu ya Bener-bener gitu tuh gak tau apa-apa Tapi ternyata ini tuh untuk ini loh bawahnya Mungkin untuk menghindari dari tikus atau apa gitu ya Nah ini dipasang dulu Terus nanti tinggal pasang si selang pembuangannya juga Sama selang airnya juga ya Udah sih itu aja yang dipasang Ini aku sambil baca-baca gitu petunjuknya Gimana cara pakenya dan lain-lain Jadi mohon maaf kalau disini aku tuh gak Apa ya Gak bisa review produknya dengan jelas dan lengkap gitu ya teman-teman Karena memang aku juga masih belum paham banget sih Gimana sih cara kerjanya di dalam mesin cuci ini ya gitu Yang aku tau mesin cuci ini Mesin cuci satu tabung ini tuh dia jauh lebih praktis Karena dia semuanya tuh otomatis gitu ya Beda dengan yang dua tabung itu kan manual gitu Jadi makanya kenapa aku pengen banget beli yang satu tabung ini ya Yang sebelumnya aku males banget cuci baju Mageran banget cuci baju Karena manual tuh kadang ya Aku tuh masukin baju kan Nyuci baju Nah terus nanti aku kerja yang lain gitu-gitu kan Lupa gitu kan Nah terus nanti Kapan lagi bilasnya gitu Terus nanti belum lagi ngeringinnya Jadi kadang tuh nyucinya kapan Jemur bajunya tuh kapan gitu ya teman-teman Karena ya itu ketunda-tunda gitu kan Harus manual lah semuanya gitu kan Untuk nyucinya Bilasnya Terus ngeringinnya gitu Tapi kalau yang satu tabung ini tuh Dia semuanya serba otomatis Jadi kita tuh cuma perlu masukin bajunya Pakaian kotornya Terus masuk-masukin sabun Pewangi Udah deh Tinggal hidupin aja Powernya Tekan powernya Start Dan tinggal tunggu aja Nanti selesai gak selesai itu Kita tinggal jemur aja gitu teman-teman Nanti deh aku liatin ya Sepintas Cara Penggunaannya Mungkin teman-teman Disini Barangkali ada juga Yang Ini ya Apa namanya Lagi Wishlist juga gitu ya Karena ada juga sih Beberapa teman-teman gitu Yang nanya Gimana bun Apa sih bedanya Dan lain-lain Plus minusnya Kalau plus minusnya sih Pasti adalah Antara Mesin cuci satu tabung Dan dua tabung ya Teman-teman Nah disini aku lagi Beres-beresin dulu Ini aku sapu-sapuin dulu Mesin cuci yang dua tabung itu Mau aku kasihin ke Oma ya Tapi itu kan rusak ya Pengeringnya Jadi mungkin nanti aku benerin dulu Atau nanti di Di tempat Oma aja gitu Baru dipanggil Yang benerin gitu Kayaknya sih harus diganti Apa ya Dinamo atau apa gitu lah Oke nah lanjut Ini aku ceritanya mau unboxing dulu ya Aku tuh ada beli Hanger Nah karena di hangar di rumah itu Udah banyak yang hilang Terus Gak seragam gitu lah ya Dan ini kemarin kan yang aku liat di Supermarket gitu kan Aku ada liat gitu Terus aku bandingin sama harga Di Shopee tuh jauh banget kan Harganya tuh Bisa Setengahnya lah Setengah harga lah gitu ya Di Shopee cuma Belasan ribu Di Offlinenya itu bisa 30 ribuan Kalau gak salah kemarin aku liat ya Nah jadi aku beli aja Ini di online Aku beli yang kecil Ini yang kecilnya Dua Dua apa sih Pokoknya dua lah gitu ya Dua Dua Lusin ya Gak tau ini berapa sih isinya Pokoknya dua-dua gitu Aku beli yang ukuran besar Sama yang ukuran kecil Harganya tuh murah meriah banget Temen-temen Dan itu bagus ya Kokoh ya Aku pikir itu bakal ngeliat-ngeliat gitu Tapi ternyata enggak Kokoh-kokoh aja Pas dipake Atau pas digantung Nah next Ini aku beli lagi Untuk gantungan di kamar mandi aku ya Ini tuh tanpa paku-paku Jadi tinggal dicantolin aja Ke gagang pintu Eh ke gagang Ke pintu gitu ya Bagian atas pintu gitu Jadi aku enggak perlu Paku-paku gitu Itu buat di kamar mandi Kamar aku yang kemarin Karena aku beli untuk kamar mandi luar Oke nah next Ini aku tuh ada beli Wall dekor Karena pas Keliat gitu ya Ada di Shopee gitu Ini tuh harganya murah meriah juga sih Cuma Berapa ya Belasan ribu apa Eh aku lupa banget temen-temen Nanti bisa cek aja ya Linknya di description box Ini keburu aku lagi voice over Soalnya Susah lagi mau liat Shopee nya ya Ini tuh pokoknya murah meriah banget lah Ini belasan ribu apa 20 ribuan gitu ya Dia ada 5 nih Jadi nanti tinggal ditempel Tapi sampai detik ini Suami kutu belum juga mau Belum juga sempet buat Nempelin ini ke Dinding Apa namanya Laundry room aku ya Sebel banget Ini tuh karena harus dipaku-paku gitu sih Harus ngebor lagi kan Jadi yaudahlah Tunggu aja nanti sabar aja Nah oke lanjut Ini aku udah beli rak Ini juga Wastelist aku pengen beli rak Buat Sabun-sabun ya Kan itu masih pada di bawah Tadi tuh Masih ber Ini Berserakan di bawah Nah jadi aku beli lah Ini sih rak Rak susun gitu Ini serba guna Serba guna sih Bisa buat Di laundry room Bisa buat di dapur Bumbu-bumbu Dan lain-lain lah Ini aku beli Raksisipan Namanya Ini aku beli yang ukuran Agak kecil sih Sesuai dengan Space sisaan Di Mesin cuci itu ya Ini beli yang 4 tingkat Terus dia ada rodanya gitu Jadi gampang lah Buat Dipindah-pindahin gitu ya Harganya berapa Aku lupa 50 atau 60 ribuan gitu Nanti teman-teman bisa cek aja Linknya di description box aku ya Ini lumayan jadi Bikin Rapi ya Untuk Laundry roomnya Ini tinggal dipasang-pasang Rodanya Gampang banget Untuk rakit-rakitnya Nah jadi sedikit Perlahan Demi perlahan ya Udah Kelihatan lah Udah sedikit Lebih rapi lah Laundry roomnya ya Kemarin kan masih Acak kadul Ya Pokoknya masih Meraba-raba Ini pengennya Apa ya gitu Biar lebih rapi Gitu loh Untuk jemuran kan juga Masih keliatan Berantakan ya Cuman aku Ya pelan-pelan lah Pokoknya ya Ini juga sambil Apa ya Bayang-bayangin gitu Cocoknya apa gitu Cocoknya Dikasih apa gitu Nah jadi masih Ya udahlah Pelan-pelan aja gitu ya Aku juga gak Ngebut banget sih Sekarang ya Kalau urusan dekor-dekor tuh Pokoknya seadanya aja Sekarang sih ya Cuman kadang tuh Pengennya lebih rapi Gitu kan Jadi Cari Cari Dekorasi yang Bisa bikin lebih rapi Aja gitu Maunya Nah ini aku Susun-susun ini Yang tadi berantakan Di bagian bawah Untungnya ini cukup ya Untuk space Di Samping mesin cuci Gitu Kalau pengennya sih Nanti disini tuh Dikasih Kabinet-kabinet gitu loh Temen-temen Jadi kan pasti jauh Lebih rapi ya Kayak Sekalian ada Meja setrikaannya Gitu Terus nanti diatasnya Dikasih lemari-lemari Buat taro-taro Terus Buat Nyembunyiin Sapu-sapu Segala macem Gitu Cuman kan budgetnya Pasti lumayan nih ya Jadi Ya semoga aja Nanti ada rezekinya Nah oke Ini aku tuh Videoin sekilas Gimana Pas Pakainya ya Barangkali disini Temen-temen Ada yang butuh ya Nah cuman Video yang pas Aku beneran nyuci Di video ini tuh Kehapus ya Masya Allah Jadi ini aku videoin aja Pas kebetulan aku lagi Nyuci lagi gitu Jadi ini bajunya beda Nah jadi Cara pakenya Ini kita tinggal colokin aja Ke listrik Nah terus Udah dimasukin pakaian kotornya Masukin deterjen Pewanginya Sesuai tempatnya ya Cuman karena aku kan Masih meraba-raba ya Gimana caranya Apakah ini Bagusnya sekalian Dimasukin Atau nanti pas Perjalanan mau bilas Baru dimasukin Pewanginya gitu Karena kayak Kebuang-buang sih Itu pewanginya ya Tolong dong Comment temen-temen Yang paham Yang udah pengalaman Nah udah Tinggal tekan power Nanti dia tuh Ada otomatis ya Mau cuci Bilas Perahas Kalau mau cuci Cuci aja Bisa juga ya Cuman kalau mau Sekalian juga bisa Kayak Gini Kan dia langsung Otomatis ya Jadi nanti pas buka Itu udah Langsung tinggal jemur Water levelnya Juga dia tuh Otomatis Tapi bisa diatur Mau berapa Disesuaikan aja Sama banyaknya Pakaian yang mau dicuci Udah sih Aku pake yang Otomatis aja Yang Apa namanya Apa Yang Ada disinilah ya Nggak aku picit-picit Lagi gitu Nah waktunya Itu ada disini Terus Udah deh Kita tingkat start Si airnya tuh Bakalan keluar sendiri Jangan lupa Air Keran airnya tuh Dionkan ya Selama nyuci Nanti karena kan Dia otomatis ya Buang airnya sendiri Ngisi airnya sendiri Gitu Pokoknya semua Serba otomatis lah Gitu Kalau yang Masih cuci dua tabung Kan manual ya Kita isi Airnya Terus ditungguin Nanti kalau udah Cukup airnya Dimatiin Gitu kan Pokoknya harus serba Ditunggu kan Nah kalau ini Nggak Jadi dia tuh Bakalan Nakar sendiri lah Semuanya gitu Nah terus ini Pas bagian bilas ya Aku juga nggak paham Banget sih Ini belum tau Banget ya Cara kerjanya Karena dia tuh Airnya tuh kayak Menyesuaikan juga ya Sama si pakaiannya Di dalam gitu Udah Ini udah Bilas ya Nah makanya aku bilang Ini tuh sebaiknya Pas mau bilas gitu Baru dimasukin Pewanginya Karena Apa Kayak Pewanginya tuh Kebuang pas di awal Gitu temen-temen Nggak tau sih Udah deh Nah Selesai-selesai Udah Hampir kering Malahan ya Alhamdulillahnya Jadi ini tuh tinggal Jemur-jemur aja Temen-temen Kalau sejauh ini sih Plus minusnya Pasti adalah ya Dengan yang satu tabung Dan dua tabung Untuk yang Satu tabung ini Katanya kan Ini ya Harus Airnya tuh Lancar lah Gitu ya Terus Apa lagi ya Terus dia Agak sensitif kan Tombol-tombolnya itu Jangan sampai Kena air Atau gimana Nanti Takutnya rusak Tombol-tombolnya Gitu Terus Lagi Ini Benar kata temen-temen Cuman minusnya itu Si satu tabung ini tuh Kalau yang Ini ya Kalau yang Top loading ya Yang bukaan atas Ini tuh agak Bikin Si baju tuh Agak melar-melar gitu Tapi Sepengalaman aku tuh Kalau nyucinya tuh Kebanyakan kayaknya ya Jadi kalau Nyucinya gak begitu Kebanyakan Jadi Apa Gak begitu sih Gak begitu bikin melar gitu Karena kan Dia kan Mungkin pas Ngeringin gitu ya Ketarik-tarik Atau gimana gitu Nah Kalau yang Front loading Itu Katanya gak bikin Baju melar gitu Apa Nyucinya lebih bersih gitu ya Cuman ya plus minusnya Kan ada harga Ada kualitas ya Ini aku pilih yang Merek samsung Juga karena Disesuaikan sama budget Ini kemarin Aku belinya 2 juta 900 ribu Temen-temen Yang kapasitas 8 kilo Aku cek Di shopee nya sih Yang 8 kilo itu 2 juta 600an Lebih gitu ya Jadi ya Untungnya gak beda jauh Sama aku beli offline Disini Karena aku belinya Kemarin itu yang aku bilang Aku belinya Di agennya gitu ya Temen-temen Nah Mungkin yang 7 kilo Lebih murah lagi ya Karena budgetnya aku Kemarin kan 3 jutaan gitu Temen-temen Ya disesuaikan Lama budgetnya Kalau yang front loading Itu sih bisa 5 jutaan gitu ya Itulah sekilas ya Spill-spillan dari aku Gak begitu Lengkap reviewnya Mohon maaf Oke nah Next Ini tuh Habis nyuci Aku lihat Suami Pas aku habis Jemur-jemur Aku lihat suami Alhamdulillah Udah dibikinin Ini rak-raksi Tanemannya Ya lumayan lah ya Jadi kan Gak berantakan banget Di bawah gitu Ada sisaan Papan-papan Sama kayu Oke deh temen-temen Lanjut lagi Di video selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax